Seorang deteni atau tahanan di rumah detensi imigrasi atau RUDENIM, Surabaya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kabur minggu siang. Tahanan asal Palestina tersebut kabur, memakai mobil dinas dan menabrak pagar rumah detensi. Seperti inilah aksi deteni yang kabur membawa mobil plat merah di rumah detensi imigrasi Surabaya di Desa Raci, kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sudah berusaha kabur dan menabrak pagar hingga bagian depan mobil ringsek, namun upaya tersebut gagal. Deteni asal Palestina ini kemudian mengambil ancang-ancang dan langsung memacunya kembali serta menabrak pagar dan berhasil kabur. Petugas yang berusaha menghalanginya nyaris tertabrak. Kejadian yang terekam dalam video tersebut dibenarkan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Satyo Budiwardoyo. Pelaku, Habib bin Habib Muhammad, menyelinap saat makan siang. Pelaku sempat diamankan tetapi berhasil lolos dan mengambil kunci mobil yang berada di meja jaga. Si DTD tersebut melihat pelupang adanya tempat penyimpanan kunci mobil. Kemudian tempat penyimpanan itu dirusak, kemudian diambil secara acaf. Kemudian berhasil menguasai satu mobil itu, mobil dinas, yang terparkir di garasi. Peristiwa ini diduga akibat petugas piket jaga teledor. Saat ini petugas imigrasi bekerjasama dengan Sat Lantas dan Sat Reskrim Polres Pasuruan mengejar deteni pelaku perampokan tersebut. Fotonya juga telah disebar luaskan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, AI News melaporkan.